Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas yang ke-6, yaitu pembuatan aplikasi Apeinventor untuk proses belajar-mengajar. Baik, Bapak-Ibu sekalian, yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi, kalau saya di sini membuat aplikasi penilaian berbasis Android, nanti tesnya online. Yang kita butuhkan adalah, satu, ada Google Site, ada Andri Ingan, teknik audio video, teknik pemesinan, dan multimedia. Maka, saya di sini membuat empat sub-halaman. Yang pertama, halaman memuka, halaman kelas, sama halaman kelas-kelasnya. Kita masuk-masuk di kelas, contoh, di TAP. Oke, di kelas TAP, kita masuk sambil menunggu jaringan, dan teknik audio video. Nanti kita akan masukkan Google Form-nya di sini. Baik, Bapak-Ibu, seperti yang saya sampaikan, yang kita butuhkan adalah Google Site, Google Form, dan satu, tentu saja, MIT Apeinventor. Bagaimana teknisnya memasukkan dalam situs? Kenapa tidak kirim link saja pada siswa? Karena dengan menggunakan aplikasi ini, siswa tidak akan melihat link Google Form-nya. Itu sudah lebih aman, dan link tersebut tidak liar. Oke, di Google Form, langkah yang kita ambil pertama kali tentunya adalah membuat soal. Di sini saya contohkan, oke, pada soal matematika ini, pada soal matematika ini, sudah saya pake di kemarin pada saat bernilai dengan semester. Jadi di sini ada, sudah ada 433 tangga-anggapan, karena memang ada sekitar 400 lebih siswa untuk setiap jenjang. Jadi dalam satu sekolah itu ada 1.200. Jadi bisa dibayangkan, kalau itu tesnya manual, koreksinya tentu luar biasa. Oke, yang harus kita tarik dari form ini adalah, bagaimana mengambil skrip HTML-nya. Nah, langkahnya adalah, dengan cara klik kirim, nanti akan muncul. Baik, kalau sudah muncul kirim formulir, kalau ini jika dikirim guna animal, kalau ini jika link yang akan kita bagi. Sedangkan ini adalah skrip yang akan kita gunakan di Google Site-nya. Kita salin, ya, kita salin, sudah. Oke, kita masuk ke Google Site. Google Site di sini, kita edit, kita tambahkan. Nah, kalau ini sudah saya tambahkan, langkahnya adalah, oke, saya hilang yang dulu. Caranya, dengan cara masuk ke sisipkan, sematkan. Kita masukkan, lihat, bukan di URL, tapi di sematkan kode. Kita pas tekan, kita pas tekan, sampai, oke, oke. Oke, ini lebarnya disamakan. Nanti anak-anak itu akan merotip HP mereka, sehingga layarnya jadi horizontal. Sudah, untuk beberapa jurusan juga dilakukan hal seperti itu. Di TAP, di TKR, terus nanti ada jurusan yang lain, karena mata pelajarannya sama. Tapi jika beda, nanti skripnya diambil one by one sesuai dengan form soalnya. Ini sudah disisipkan. Tinggal kita publikasikan. Nah, ini hasilnya. Nah, yang tadi karena ada pembaruan di TAP, kita klik publikasikan. Saya menghindari munyir-munyir ini supaya hemat. Hemat saja. Oke, kita bisa lihat di lihat situs yang dipublikasikan. Ini belum masuk ke app inventor, tapi ini adalah saat yang pelinting. Oke, dari sini arahkan ke bagian halaman muka atau home. Jadi, nanti sama apa yang dilihat siswa pertama kali. Jadi, siswa akan melihat ini pertama kali ketika masuk aplikasinya mereka. Oke, di sini kita lihat. Terus kita copy di sini. Set ini kita copy. Oke, setelah itu kita baru masuk ke MIT app ini. Kita akan masuk ke aplikasi yang sudah saya buat. Jadi, saya sudah buat ini supaya cepat. Ya, hemat kuota. Baik, di sini ada screen pertama. Screen pertama itu berisi hanya background sama tombol mulai. background ini saya buat menggunakan Corel Draw. Saya konfret menjadi bitmap pada Corel Photo Paint. Jadi, di sini seperti layarnya yang aktif hanya tombol ini saja. Yang ini hanya tampilan saja di depan. Oke, pada screen depan, button ini kita isi. Jadi, dengan menggeser button ini di sini. Button ini kita isi dengan. Nah, ini button. Pada screen satu, button satu jika di klik. Maka apa yang dilakukan? Open another screen name. Jadi, name yang dituju adalah tryout. Lagi mana tryout? Kita buka. Di tryout tidak ada perintah. Tetapi, kalau ternyata di sini masuknya ke web viewer. Nah, ini bisa diambil ke sana untuk diisi. Web viewer-nya mana? Kita lihat. Tadi kita sudah copy alamat home pada Google site. Nah, ini diaktifkan. Dan URL-nya kita paste di sini. Kita paste di sini. Nanti ketika siswa melihat, nanti akan melihat site ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kalau sudah Google site ini, maka ini sudah bisa simpan. Kita simpan dan kita build menjadi aplikasi. Oke, saya save ke my computer. Nanti akan saya pindah ke HP. Karena. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menunjukkan aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat sudah saya install di HP. Aplikasinya adalah Vskenap 2019-2020. Aplikasinya adalah ini. Seperti tadi yang sudah nampak di tutorial sebelumnya. Kita bisa masuk langsung. Mulai. Jadi, masuk ke penelitian semata. Nah, ini tadi yang nampak di Google site yang sudah dibuat. Yaitu ada beberapa. Kita mulai di sini. Jika 10.tf. Ini ada video. Jika anak melihat posisi tidak tampak seperti ini, otomatis kemungkinan besar karena jaringannya yang tidak bisa menampilkan. Ini terkendala jaringan akan juga sulit untuk menampilkan. Ini teknik audio video. Ini karena jaringannya yang lama. Nah, ini ada soalnya di sini. Ketika Anda melihat pesan ini, berarti waktu. Terima kasih. Terima kasih.